Nah jadi gue mau nanya nih, apa, kan mau ada misi ini kan, si Elon Musk mau bikin misi mengirim manusia ke planet Mars yang program apa, one way trip itu yang akan kembali lagi ke bumi Nah, menurut lo, apakah memungkinkan dalam waktu satu abad ya misalnya, kita kasih waktu satu abad Manusia mampu gak melakukan terraforming atau mengubah iklim di Mars supaya dapat menyesuaikan atmosfer seperti di bumi, supaya manusia bisa hidup di sana dengan aman dan nyaman Nah, ini gue pernah baca juga nih, Mars ternyata melihat Oke, selamat datang semua di Telgi Session Dani dan koos gue Hinui, halo Kenapa ya intronya gak ada energi? Karena kita lagi santai Jadi ya kita enjoy-enjoy aja gitu hari Sabtu malam minggu gitu kan Di rumah senang, senang, kabut dengerin kita gitu di Telgi Session Nah, ini ada gak sih hari ini topiknya lumayan luas seperti luar angkasa Enggak Luar angkasa itu hoax dan Oi serius, oh my god Aku pengadut bumi datar Kalem bro, kalem Oke, nah itunya pembawasan hari kini kita akan membawa Eh, topik yang udah lama kita bawa Ini tapi kita agak renew gitu Soalnya kita pembawanya udah gak ada terkait dulu kan Udah lebih, ini udah lebih santai Lebih energi Lebih ekspresif Pacot Enggak Nah, itu luar angkasa Apa aja sih yang bakal kita bahas nanti, Din? Coba kasih tau nih Oh, banyak sekali Kan seperti yang lu bilang barusan kan Luar angkasa itu sangat luas Jadi Tentu saja kita akan membahas hal yang luas-luas Gak juga sih Pertama kita akan membahas tentang Apa itu black hole Fakta-fakta unik tentang planet-planet Penjelajahan antariksa Dan Mengenai Keju ruang angkasa Yang sebenarnya sangat unik Penasaran kan? Enggak sih, gue gak penasaran Makanya, Joey Talking Session hari ini Tapi nih, Din Kita gak sendiri nih, Din Kita gak berdua doang Nah Tambah lagi, Dan Lu kan ngomongin hal yang luas-luas, kan Apa tuh? Dunia ini terlalu luas Untuk kita berdua, Dan Jadi mungkin ada baiknya kita menambah satu orang lagi Supaya kita tidak selalu kesepian Oke Nah, kita mari kita sambut nih Orang yang real tadi ketawa-ketawa gak jelas Selamat datang, Nevermore Oh, bukan deh Serenity ya Bukan serenity Oh, serenity ya Berantem lagi sih, Dan Jangan dong Apa scene sama lu, Dan? Tentu lu Berenang cerita Ya, Wey Halo Apa? Dany Halo, Dany Dany santai hari ini Karena Kita gak akan berantem Kita gak akan berantem Oke Saya akan menunjukkan itu salah Biasa kita lakukan Gak akan Eh, santai Daripada saya pasti berantem Karena kita disini bakal Oke Gak, gak, gak Kamu harus santai Yang kuku gak masuk Siapa tuh? Sorry, sorry Aku ada disini, Din Keceplosan Aku ada disini, Din Kenapa? Gak apa-apa Aku jadi Batman Tapi nih Kan kita ya Makin Batman gue Dan kan kita lagi nyantai-nyantai nih Gue juga bakal nyantai kan Nah, pembahasan hari ini lumayan Bisa Menambah ilmu kita Tentang atariksa juga nih Tentang luar angkasa Gue pengen tanya deh, Nef Kalau Apa Kalau dibilang luar angkasa Itu munculnya apa? Otak lu gitu ke gambar Apa kalau luar angkasa? Gue sih Munculnya kayak Luar angkasa Lagi Luar angkasa Kan kalau muncul kayak luar angkasa Munculnya apa gitu Di pikiran gue Oh Kalau gue Mikir Kalau misalnya Ngomongin soal luar angkasa Gue mikir Suatu ruangan Yang Yang angkasa? Bukan Betul Lu masih aja ngejogsnya Gue lebih serius nih Jangan ya Jangan dipotong, Dani Ingat Iya Tolong Gue ngeliat Kayak ada suatu ruang Suatu ruang yang Sangat luas banget Sangat luas banget Dengan berbagai Jutaan Milyaran Ratusan Milyaran Ribunan Triliun Triliunan Bintang Dan segala macam hal Yang mungkin kita sebagai manusia itu Masih belum tahu Dan masih hanya tahu Sedikit banget Soal luar angkasa Sampai nggak? Oh iya Nah makanya Mau ingin tahu tentang luar angkasa Join talking session malam ini Oke Udah Udah Sopluggingnya Anjir Misteri Kalau Misteri di luar angkasa Eh aku lagi berbicara Dani Tolong Ya iya silahkan Jadi Ruang Pasih Seluruh misteri di luar angkasa ini Menurut lu itu membuat Space itu sangat seksi ya Menurut lu Magnificent Seksi banget Lebih seksi dari seorang wanita Betul nggak? Betul nggak? Betul Betul Nah ilmu itu lebih penting Daripada wanita Bener tuh Makanya gue single Hei Hei Gak seperti itu Oke mana ilmu lu dan Tunjukkan ilmu lu dan Enggak sih 2 tanpa 2 itu sama dengan 4 Tau kan Nah itu ilmu gue Itu ilmu Ilmu dasar pak Tetap ilmu Sekarang menurut Dani apa nih Menurut Dani nih Luar angkasa itu sebenarnya Kalau luar angkasa sih ini Satu kata sih Tambah batas Eh dua kata Tambah batas Tambah batas Dua kata kan Tanpa batas Nah saking luasnya luar angkasa itu Lalu nggak tahu Apa aja di dalamnya Bisa aja di luar Kayak Milky Way ini Kayak Andromeda dan semacamnya ini Masih ada ruang angkasa yang lain Disananya hitam kan Karena belum diekspor Jadi orang tulisnya hitam doang Gambarnya hitam doang Tapi aslinya Ditulis di gambar hitam Karena belum diekspor sama sekali Dan banyak juga planet-planet Yang belum ditemukan Banyak orang Ditemukan oleh siapa Dan? Astronok sendiri Nah Mungkin orang yang tinggal di daerah Yang kita nggak tahu itu Semukanya Udah ada orang juga Dan mereka udah menunjukkan itu Kelihatnya gimana bro? Nggak tahu Tapi ya Orang yang tinggal di sana Pasti tahu lah Oh Yang di luar angkasa ya? Kalau lu dia gimana? Kalau Kata luar angkasa Bilang atau ada yang muncul Di depan mata lu Star Wars Kata luar angkasa Eh iya Siap Siap Handboy Nggak Nggak Menurut gue Luar angkasa itu Apa ya Misterius banget Dan menurut gue Dan itu menarik Misterius Itu termasuk salah satu Ilmu yang gue pelajari Dari jaman gue masih kecil banget Lu kayak dari kecil gue kasihnya Gila Lu masih mengandung Lu langsung makan buku gitu Betul Minumnya ragu Mozart Pastronomi mana Sini saya makan Anak saya butuh bacaan Bawakan gue makin hancur ya Gila Itu bagus sih I know I know Itu beben kan Arvan Kalau kamu denger ini Ini buktinya saya Hei Santai Tidak boleh Oke Jadi Gimana Dan Gimana Oh ya Topiknya ini Yang itu Luar angkasa Lu lupa Gue ngeblank seketika Sorry Gimana dengan Dani Gimana dengan hubungan kamu Lancar nggak Oke Itu ada Topik Gosa Sorry Saya disini Sebagai orang yang Paling tua disini Saya harus menjadi media Diator Siap 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 Kan gue berada di Antara Nama gue kan ada diantara Dany dan Neville Oh Ada jarak Berarti ada Ada ruang Ada ruang Ada ruang Ada ruang Angkasa Nah Mari kita kembali Ke ruang angkasa Anjir Gila Gue pengen Raging kesing itu Anjir Ya diambil Dan Lu udah nger-dengar Lu udah nyiapin Fakta-fakta unik Tentang planet Iya Gue juga udah siap Dan gue denger-dengar Lu siapin Pelajaran lu angkasa ya Jadi lupa gue Sejujurnya gue belum Lanjut Gue malah Nggak dengar apa-apa gitu Tiba-tiba diajak Ayo gitu Eh Boong banget Boong banget Boong banget anjir Kita rencana berdua doang Tapi Eh gue pengen ikut dong Gue pengen ikut dong Yaudah Ayo Yaudah Oke Sabi-sabi Yaudah Mungkin lo bisa dibawa Apa sih Dan Yang membuat lo Tertarik untuk riset Tentang keunikan Planet-planet Di ruang angkasa ini Gue rasa Banyak Fakta unik Dan kayak Hal-hal yang tidak kita Tahu soal planet-planet Mars Venus Apa lagi yang gue bilang ntar Ya sama Jupiter Nah gue cuma bawa tiga Karena kalau gue bawa semua Banyak banget Tapi bakal gue mention Di pembahasan nanti Di sesi ketiga nanti Tuh Oke 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 Ya Kalau gue Stay tune aja Di sesi kedua nanti Kalau gue Itu Utamanya Bakal membahas tentang Penjelajahan antariksa Mantap Nanti akan kita bahas Kalau lo Nev Lo akan membawakan Lu Lu sebagai tamu Pasti bawahnya keren-keren nih Apa coba Ayo Gak keren Gue akib Cot banget Asli Kalau gue bahas tentang Black hole Satu Terus yang kedua Kayak Fakta-fakta unik Fakta-fakta unik Tentang Luar angkasa Sama yang ketiga Gue bakal Ngejelasin juga Beberapa fakta unik Tentang Pakaian luar angkasa Yang dipakai oleh astronaut Itu bakal Berkesinambungan sih Dengan yang dijelasin si Dinoe Cuman Dinoe kan lebih Mengarah ke sejarahnya kan Kalau gue lebih mengarah ke Pakaiannya Sabi Jadi kayak Menarik 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 Pantek Black hole Bisa jadi energi Oh uwo Oh uwo Wah Tapi tadi gue dengar Gue dengar Katanya Dinoe mau bahas Teori Relativitas secara lengkap Disini ya Oh gila Kelas lo Oh iya Space and time Dilation ya Mungkin bisa Saya singgung-singgung Sedikit kali ya Tapi saya takutnya Ilmu kalian tuh Belum nyampe gitu Waduh Kurang hajar Kurang hajar Gak gue gak paham Itu bercanda doang si Nevermore Oke Tapi siapa nih Mau mulai bahas duluan nih Kita roll lagi kayak pecah belah Atau gimana nih Kan lalu dulu Dari Kan kemarin kita udah Habis itu Lu Nevermore Habis itu gue lah Terakhir Soalnya gue Fakta-fakta doang Kau simple Ya mungkin kita bisa Kali ya Pasang break dulu lagu nih Mungkin Dan ngomongin Break kalian kamu mau request lagu Silahkan DM gue sama Dino Nah Tadi kita pake lagu kalian Pasti break nanti Jadi stay tune di talking session Dimana kita akan bahas Topik menarik yang akan Hibur kalian malam ini Yoi Yo Oke Lagu pertama adalah request Dari Dari siapa tuh Dari siapa Yo 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 Terjap untuk request lagu Terjap banget Sumpah Dia udah DM gue soalnya Dan Request lagu ya Iya Oke Lagunya adalah The Shepard's Boy Soundtrack dari Doctor Who Sambi Enjoy 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 Si Sungguh Majestik sekali lagunya ya Baik Terima kasih atas lagunya Terima kasih atas lagu Dan kita akan masuk ke sesi Dua Yang dimana kita paparin semua Mata-mata yang kita dapatkan tentang Topik yang kita akan bahas nanti di sesi ketiga Makan Din duluan Ih Yuk Din Aku ditumbangin Oke Jadi gamut Oke Jadi Disini gue bakal ngebahas tentang Sejarah-sejarah penjelajahan antariksa yang cukup berpengaruh ya Di dunia Ilmu pengetahuan Dan Penjelajahan antariksa itu sendiri sih Karena kan kalau penjelajahan antariksa berarti kita gak bahas tentang astronot Terus Wahana-wahana Nirawak yang menjelajahi galaksi Bimasakti dan lain-lainnya Mungkin Diantara para audiens sudah ada yang tahu Contohnya seperti apa aja gitu Kayak Nah Kayak si Agalcon bilang kan ada Laika dan kucing yang dikirim oleh Prancis ke antariksa yang sayangnya Wafat Karena gak mungkin dia bisa balik lagi Iya kan Itu Laika tuh anjing dari Rusia itu kan Diterbangkan Itu sebagai hewan utama Yang Dikirimkan ke ruang angkasa Oke Yang pertama Yang menjadi Pijakan utama Manusia Dalam melakukan penjelajahan antariksa Tentu tidak lepas dari peran Uni Soviet Oleh astronot Yuri Gagarin Yang menjadi Astronot pertama Bukan Manusia pertama Yang Menembus Atmosfer Bumi Nah Wahana duvan Sorry Wahana antariksa Yang digunakan untuk melakukan penjelajahan Maaf Tadi menurut gue Taipo Wahana antariksa yang digunakan oleh Saudara Yuri Gagarin Untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa adalah Vostok 1 Ia berhasil menyelesaikan satu orbit bumi Berarti dia berkeliling bumi ya Pada 12 April 1961 Atau 1961 Dengan bahasa Indonesia Di ketinggian 23.000 kaki Atau setara dengan 7 km Gagarin keluar dari kapsul Dan mendarat menggunakan parasut Pendaratan ini dinilai tidak aman Dan menurut kontroversi Meski begitu Gagarin akhirnya mendarat Untuk dengan selamat Dan dinobatkan menjadi pahlawan nasional Uni Soviet Nah Kalau yang tadi Itu kan Manusia pertama kan Yang mendarat Eh menurut Yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa Nah Ini sekarang yang kontroversial nih Tau gak apa nih Yang sepertinya Pendaratan bulan Pastinya Salah Pendaratan ke matahari lah Gagarin Gak mungkin Apa itu Tidak 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 Sorry Pada tahun 1969 Berat tanggal 20 Juli Ya jadi Nah Ini kan dari Siapa aja sih Aswanot pertama yang menanti bulan itu Yaitu Bukan Nel Amst Ya Amstrong dan Komandan Sebagai komandan ya Dan Michael Collins Sebagai pilot Model komando Nah Wahana antariksa yang digunakan oleh mereka adalah Apollo 11 Yang bentuknya kayak roket panjang Mungkin kalau audiens ada yang punya gambarnya atau punya gifnya bisa dimunculin Kirimin roketnya dong Kirimin-kirimin Jangan foto roket jangan Iya Nanti gue terbangin ke rumah lo Tidak Nah Itu ada tiga pilot tuh Tapi kasihan Ada satu orang nih Namanya Edwin Aldrin Atau disebut sebagai Buzz Sorry Buzz Lightyear Nah Sorry itu Buzz Lightyear Itu sama Sama ini nih Sama siapa Enggak Amster yang menerat ke bulan Sedangkan Bakal Collins itu yang Stay di atas Nah Apollo 11 Itu kan diluncurin dari Kennedy Space Center Di Florida Amerika Serikat Pada 16 Juli 1969 Dan menerat di bulan Pada tanggal 20 Juli 1969 69 Yaitu Nanti Perjalanan dari bumi Ke bulan Itu empat hari ya Guys Nah Akhirnya ya Setelah melakukan eksplorasi Di bulan Dan mengambil beberapa sampel Pembatuan ke bulan Apollo 11 Akhirnya mendarat kembali di bumi Tepatnya di Samudera Pacific Dan dibawa kembali Kedaratan oleh Kapal USS Hornet Nah Yang ketiga nih Lohnya Dia kan manusia nih Kita ngebahas dikit lah Yang nil awak Wahana-wahana Yang narkisah nil awak Alias Tidak ada manusianya tuh Ada sih Tapi di bumi Misinya ngapain aja tuh Gun Nah itu untuk mengukur lingkungan Atmosfer Permukaan Dan karakteristik Planet Merkurius Dan Vendus Wahana nil awak ini tuh Mengorbit Bukan mengorbit Apa mengudara Tapi gak ada udara sana ya Apalah bahasa Indonesia Selama 1 tahun Selama 1 tahun 4 bulan 21 hari Dan berakhir pada Tanggal 24 Maret 1975 Selamat reman di Venus Mariner 10 menemukan Bukti awan yang berputar Serta medan magnet Yang sangat lembut Di Merkurius Mariner 10 menemukan fakta Bahwa permukaan Permukaan planet ini Mirip dengan Bulan Lucu ya Ini meskipun planet Tapi atmosfernya tuh Mirip-mirip bulan gitu Nah ini ilustrasinya nih Lagi sending Tapi gue lanjut aja Nah Selain itu Di planet Atmosfer Merkurius Itu Adiri dari helium Medan magnet Dan inti planet Yang kaya akan besi Tapi itu mungkin bisa dibahas Oleh Dandi kali ya Nah Meski sudah berhenti Beroperasi Mariner 10 tidak kembali ke bumi Dan diperkirakan Masih mengorbit Di antara Merkurius dan Venus Namun Diperkirakan Kalau sistem elektroniknya Udah rusak Akibat radiasi matahari Dan ada kemungkinan juga Kalau sebenarnya Mariner 10 juga Udah rusak Atau mungkin Dan hancur juga Akibat dihantam asteroid Nah ini yang menjadi Favorit gue nih Viking 1 Gila keren namanya Bentuknya juga keren Ini motok kecil Guus membuat gambar ini Ini pesawat luar angkasa Pertama yang mendarat Di Mars Gila Ini nir awak juga Berarti gak ada Gak ada kru ya Itu Viking 1 itu Dikirim bersamaan Sama saudaranya Viking 2 Pesawat ini Pertama kali Dilunculkan pada Tanggal 20 Agustus Tahun 1975 Dan mendarat di Mars Pada 20 Juli 1976 Jadi Sekitar 10 bulan Betul gak tuh Coba dihitung Nah Lanjut Tujuan Tujuan utama Viking 1 Dikirim ke Mars Adalah untuk mencari Bukti kehidupan Di planet Mars Karena kan kita kan Yakin banget tuh Kalau Mars tuh sebenarnya Mampu untuk menunjang kehidupan Nah data ini Nantinya akan menjadi Rujukan nih Kalau manusia bisa tinggal Di sana atau tidak Atau bisa disebut sebagai Terraforming Kita akan mengubah iklim Di planet Mars Menjadi seperti planet bumi Viking 1 Juga bisa mengukur Komposisi dan Kelimpahan senyawa organik Di tanah Mars Viking 1 Dapat bertahan Hingga 2.307 hari Waktu bumi Atau hanya 2.245 hari Waktu Mars Nah Kelima nih Tenang guys Ada tiga lagi Nah yang kelima nih Yang terkenal nih Menjelajahi Mars Menjajah Opportunity Rover Oh Kita menjajah loh Iya sih Tapi kan Betul Betul banget Betul banget sih Someday kita menjajah nanti Iya Iya Kolonisasi kan Kalau misalnya kita berhasil tuh Nah Hasil tinggal di sana Ini terkenal banget nih Kayak hampir semua penggemar Dunia antariksa Ini pasti tau lah Astronomi antariksa Gitu-gitu kan Pasti kenal dengan Rover Penjelajah yang bernama Opportunity Robot penjelajah Mars Buatan NASA Dijuduki sebagai OP Bukan OPA ya Tapi OP Oh Ini pertama kali Dilunculkan pada 7 Juli 2003 Dan mendarat di Mars Pada 24 Januari 2004 Jadi 7 bulan perjalanannya ya Lebih cepat daripada si Viking tadi Viking tadi yang 10 bulan Nah kemampuannya luar biasa nih Nef sama Dan Dan teman-teman lain Apa tuh Dia tuh bisa nge-recharge Baterainya sendiri Karena dia pake tenaga surya Solar ya Dia juga hibernasi Jadi dia punya solar panel gitu Nah ada tuh gambarnya tuh Nah Dia juga bisa hibernasi nih Kalau dia Kalau lagi ada badai debu Dia bisa Power saving gitu Kayak HP Dengan makan hibernasi Nah sebenernya Nah ini yang mungkin ini nih Apa namanya Eh Ekspektasi Scientist Yakin kalau si rover ini Si opportunity ini Cuma bertahan 90 hari di Mars Tapi ternyata Sampai 14 tahun Itu menurut gue Waduh Cukup amazing Dan makanya waktu kan Apa Waktu tahun 2018 kemarin tuh Ada yang transmisi terakhir kan Dari opportunity itu Kalau dia bilang Mission complete gitu Waktunya Apa namanya Istirahat Saya berhenti istirahat gitu Selamanya Gitu Jadi alasannya Karena badai debu yang hebat tuh Jadinya Lapisan panel surya Ketutupan sama debu Dan akhirnya gak bisa Bekerja lagi Nah Oh sorry Pada tahun 2019 itu NASA menyatakan bahwa Misi OP Telah selesai robot itu Gagal merespon Lebih dari seribu sinyal Yang dikirim Sejak Agustus 2018 Nah Sebelum badai debu Yang terakhir tadi OP mengirimkan Satu pesan terakhir Yang menyesakkan Pasal ini Transmisikan pada 10 Juni 2018 lalu Apa tuh Kalau bahasa Indonesia nya gini Baterai saya hampir habis Dan semakin gelap disini Damn Serius Oh Sumpah itu seribu banget sih Nah itu NASA sampai mati-matian gitu kan Untuk Berusaha revive Apa Revive COP ini Langsung ngirim Pemerintah dan lagu pemulihan Kayak semacam Transmisir Transmisir yang bisa Stimulasi Software yang ada di Software dan hardware yang ada di Rover ini Tapi gak ada yang berhasil Kayak gitu Jadi makanya itu sempat heboh tuh Yang fans-fansnya Si opportunity ini Kayak pada sedih gitu Yang ke enam nih ISS Oke Ini satelit buat Hei Danny Please Please Danny tolong ya Kita sudah membahas Apa hal yang berbau Akademis dan ilmiah Iya Nah Bumi itu kan punya satelit kan Yang bernama bulan Atau luna Atau moon Betul Atau luna Namanya Namanya bukan 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 Nah Tapi kita juga punya nih Satelit artifisial yang cukup besar Yang bernama International Space Station Atau stasi dua angkasa internasional Atau disingkat ISS Satelit buatan ini Bisa dihuni Yang bisa dihuni Di orbit bumi Yang rendah Emang nih bukan Satelit yang pertama kan Karena banyak Satelit-satelit yang lain Tapi ini yang terbesar Dia tuh berada di ketinggian 330 hingga 435 km Dan berfungsi sebagai Laboratorium penelitian Untuk berbagai bidang sains Jadi itu kayak semacam Laboratorium yang mengorbit bumi Gede banget Nah Kenapa besar Karena ISS ini Adalah proyek berskala internasional Jadi roket Rusia Terus pesawatnya Pesawat ulang aliknya Amerika Itu tuh kerjasama Jadi ini kayak kooperasi Antara dua musuh bebyutan Zaman dulu Jadi kayak Oke setelah kita bekerjasama Membangun sebuah Stasiun ruang angkasa Gitu kan Akhirnya ISS yang pertama kali Diluncurkan pada tahun 1998 Pada tanggal 20 November Dan masih beroperasi Hingga kini Jadi Ini kayak seri semacam Sempat tinggal juga Bahkan China pun juga Sudah mulai Menyumbangkan Modul Modul Jadi semakin besar Itu ISS Totalnya Untuk saat ini Panjangnya 72,8 meter Lebarnya 108,5 meter Dengan ketinggian 20 meter Para astronot pun Bisa singgah Di dalamnya Jadi kayak nginep Jadi kalau misalnya Kalau mereka tuh Dipos disana tuh Bisa berbulan-bulan Atau bertahun-tahun Nah yang terakhir nih Ini cukup terkenal juga Namanya Voyager 1 Untuk meneliti Jupiter Dan Saturnus Ini juga ada fakta unik nih Dari sini nih Ntar gue jelasin Ntar gue jelasin Gue jelasin dulu ya Tentang Voyager 1 Oke Nah Voyager ini dilunculkan pada tanggal 5 September 1977 Dan masih beroperasi Sampai sekarang Misinya adalah untuk mengamati Jupiter Saturnus Dan Titan Aka satelit alami terbesar Di Saturnus Terhitung kira-kira Sudah 40 tahun lebih Voyager 1 Mengorbit dan masih menerima perintah Serta mengirimkan data ke bumi Nah Voyager 1 Mulai memotret Jupiter Pada Januari 1979 Setelah meneliti Jupiter Voyager 1 Beranjak pergi ke Saturnus Dan tiba pada November 1908 Jadi Misinya itu Ketika meleniti Jupiter In Saturnus Ia melakukan penelitian Terhadap atmosfer Cincin planet Dan planet alami Dari planet tersebut Cincin Ditemukan fakta bahwa 7% volume atmosfer Saturnus Terdiri dari helium Sementara hampir sisa Semua sisanya adalah hidrogen Nah Segitu doang Dari gue Tapi yang tadi Wahana Tentang tarik sisa Voyager ini Jadi tuh kayak ada semacam Ya tersebut ya Ilmuwan itu tuh kayak Dengan harap Apa berharap Kalau satelit ini Ditemukan oleh Makhluk asing Makhluk ekstral terestriol Terestriol gitu Jadi itu diselipin juga tuh Data-data foto Yang menunjukkan kebudayaan manusia Di bumi Nah salah satu foto Yang dimasukkan adalah Foto penari Bali Dari Indonesia Pada tahun segitu Nah itu Fakta yang cukup menarik sih Gitu Nah bener nih si Yocan nih Tambah sama Cina juga Yes Cina Akhirnya sejak Apa nama Asronot itu Taikonot Itu Apa 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 Namanya bener Taikon 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 Beneran Beneran Baca Taikonot Itu Itu Jadi itu Apa Mulai nyumbangin juga ISS Itu Kapan Indonesia Nah Berlian Kapan di Indonesia Kira-kira bisa menyumbangkan Sebuah modul Untuk ISS Tahun 2040 2050 Tidak 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 Bagaimana Prediksi Lu deh Kalau Gue Asal Tapi Gue coba Pake Backup Opinion Jadi Kalau Misalnya Bilang Tentang Ngirim Hal Seperti itu Keluar Angkasa Kayaknya Bakal Lama Banget Bakal Lebih Dari 100 Tahun Lagi 50 Tahun Lagi Karena Kalau Dilihat Dari Sekarang Problem Untuk Tentang Masyarakat Masih Banyak Bener Banyak Yang Harus Dibenahin Nanti Pasti Banyak Orang Yang Bilang Seperti Ini Gose deh Ngomong Ngomong Seorang Kasa Ini Semua Rakyat Susah Sekarang Indonesia Ngoset Ngirim Bermilyar Rupiah Ata Dolar Kesana Ursi Dulu Orang Indonesia Dulu Pasti Seperti Gitu Dulu Awalnya Menurut Gue Jadi Bakal Lama Banget Si Kalau Menurut Gue Dino Lama Suatu Hari Pasti Nanti Pasti Ada Pasti Bisa Tapi Menurut Gue Bukan Dalam Jangka Waktu Yang Dekat Lama Pasti Menurut Menarik Kalau Menurut Gue Secara Pertamanya Sepertinya Harus Jadi Negara Adidaya Dulu Adidaya Itu Apa Adidaya Superpower Dan Superpower Dani Amerika Sama Cina Sekarang Indonesia Bukan Ya Bisa Dibilang Negara Adidaya Soalnya Kan Kita Masih Terhitung Gaya Terdual Country Itu Kan Kalau Ikut Begitu Mungkin Bisa Tapi Karena Masih Fokus Dengan Ekonominya Indonesia Jadi Gak Mungkin Indonesia Banyak Utang Dani Menurut Kalian Setiap Negara Itu Punya Utang Gak Sih Ada Gak Satu Negara Yang Terbebas Dari Utang Gak Ada Itu Pembahasan Lain Jangan Diangkat Disini Gak Ada Setiap Negara Itu Gak Ada Yang Gak Punya Utang Setiap Negara Itu Punya Utang Tapi Yaitu Apalagi Apa Nih Gak 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 Tapi Yaitu Lama Pembahasan Lu Ya Ini Gue Pengen Paparin Punya Gue Tapi Tunggu Silahkan Paparin Materi Yang Lu Pengen Bahas Nanti Oke Ini Menarik Nih Lubang Hitam Lubang Hitam Oke deh Lubang Hitam Oke Kita Ngomongin Soal Blackhole Blackhole Ya Bang Gua Hitam Pasti Deep Darkhole Dino Juga Ikut Ikutan Lagi Apa Sih Lanjut 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 Oke Lanjut Lanjut Jadi Kita Ngomongin Soal Blackhole Pasti Ini Bukan Hal Yang Sangat Asing Didengar Gitu Buat Teman Teman Yang Udah Disini Atau Buat Kalian Yang Para Penggemar Sci-Fi Gitu Kan Pasti Udah Tau Darkhole Nah Jadi Darkhole Ini Blackhole Ini Buat Gara 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 Dhani Si Dino Si Di Darkhole Gitu 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 Dino 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 Wah Gua 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 Scroll Ke atas Lagi Biar Gitu Gitu Jadi Kalau Dari Pengertian Ya Blackhole Itu Adalah Suatu Tempat Atau Suatu Space Dimana Kekuatan Gravitas Nyi Kuat Banget Menarik Benda Benda Di Sekitarnya Sampai Cahaya Juga Gak Bisa Terlepas Dari Tarikan Gravitasi Yang Kuat Banget Tersebut Itu Pengertiannya Yang Secara Secara Umum Atau Secara Literatur Itu Seperti Itu Jadi Cahaya Juga Gak Bisa Lepas Dari Situ Kalau Ada Cahaya Yang Lewat Itu Bakal Ketarik Sama Gravitasinya Saking Kuatnya Itu Gravitasi Nah Itu Satu Tentang Blackhole Nah Kemudian Ini Karena Gravitasinya Kuat Banget Pada Suatu Suatu Bintang Kita Bilang Gitu Kan Jadi Planet Itu Juga Bisa Disebut Bintang Oke Sehingga Ini Ngebuat Benda Yang Di Sekitar Bintang Tersebut Atau Di Dalam Bintang Tersebut Ter Squeeze Ter Squeeze Semakin Merapat Lu Kayak Pegang Pegang Suatu Benda Kan Di Peras Sampai Padat Itu Satu Lagi Pengertian Nah Dany Diam Nah Kemudian Selanjutnya Lagi Nah Kalau Misalnya Ngomong Soal Teori Black Hole Ini Teori Black Hole Ini Atau Lubang Hitam Ini Ini Pertama Sekali Halo 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 Ya Gue Nusul Diam Gue Kira Gue Nge-lag Soalnya Oke Jadi Teori Tentang Black Hole Ini Sendiri Atau Lubang Hitam Sendiri Ini Awal Sekali Diajukan Pada Abad Ke 18 Oleh John Michael John Michelle Dan Pierre Simone Setelah Mereka Pertama Kali Mengajukan Ini Kemudian Teori Ini Dikembangkan Lagi Oleh Astronom Jerman Yang Bernama Carl Charles 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 Carl Charles 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 Eh Ini Pada tahun 1916 Udah Dan juga Ditambah lagi Dengan beresakan Teori Relativitas Umum Milik Albert Einstein Dan Kemudian Semakin Dipopulirkan Oleh Stephen Hawking Tapi Ada Tapinya Istilah ini Mulai Populer Ini Ketika Ada Seseorang Ilmuwan Bernama John Archibald Wheeler Ini Menggunakannya Pada Waktu itu Sedang ada Cerama-cerama Ilmiah Pada tahun 1967 Jadi Ketika Awal Sekali Dijetuskan Tentang Teori Black Colony Mulai Dari Abad 18 Hingga Ke Tahun 19 16 Itu Masih Belum Populer Banget Tapi Pada Tahun 1967 Itu Baru Populer Banget Oke Ngomong Soal Black Hall Pasti Teman-teman Atau Mungkin Kalian Yang ada Sini Pasti Penasaran Sebesar Apa Sih Black Hall Itu Cuma Nonton Di Film Bude Banget Tapi Berdasarkan Dari Referensi Yang Gua Dapet Black Hall Itu Bisa Besar Atau Kecil Oke Dan para Peneliti Nowadays They Told us Black hole Itu Bisa Sekecil Sampai Sekecil Atom Jadi Gak Melulu Harus Gede Banget Gak Melulu Harus Sampai Lebih Gede Daripada Matahari Daripada Bumi Itu Bisa Paling Kecil Sampai Ke Titik Terkecil Itu Sampai Hanya Pada Sebesar Atom Doang Tapi Fakta Uniknya Fakta Uniknya Pada Satu Titik Atom Ini Coba Dhani Gua Nanya Lu Kira Kira Semasanya Itu Seberat Apa Kira 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 Kalo Misalnya Lu Tau Yang Satu Titik Atom Itu Yang Gua Bilang Tadi Berat Sebesar Apa Benda Yang Ada Di Bumi Ini Aku Mau Gimana 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 Jangan Dilempar Jangan Dilempar Gimana Gimana Tau Seberapa Berat Tapi Seingat Gua Walaupun Bentuknya Sekecil Koin Pun Itu Bisa Ngurusak Hampir Setengah Bumi Atau Semacamnya Gitu Soalnya Ya Black Tetap Black Itu Gua Yang Tau Black Cuma Itu Apapun Ukurannya Udah Ada Black Pasti Ya Bakal Gerusak Beneran Soalnya Gua Nonton Video Tentang What If Disitu Pernah Nonton Video What Gedenya Kayak Sekecil Koin Dan Semacam Gitu Lumayan Usak Dan Semacam Gitu Wah Sabi Sabi Kalau Dino Yang Gue Tau Ya Super Masif Black Hole Oke Yang Terkenal Yaitu Sagittarius A Itu Memiliki Konten Seberat 4,6 Juta Kali Masa Matahari Kita Tarik Nafas Tarik Nafas Tarik Nafas Oke Jadi Kalau Misalnya Ngomong Tentang Jadi Kalau Yang Gue Bilang Tadi Yang Satu Buah Atom Itu Itu Ada Namanya Masa Ada Namanya Berat Kan Pasti Waktu SMA Pernah Diajarin Kan Nah Kalau Masa Itu Mau Lu Bawa Ke Bumi Mau Lu Bawa Ke Merkurius Mau Bawa Ke Planet Manapun Masanya Tetap Segitu Tapi Kalau Berat Itu Tergantung Dari Gravitasinya Nah Dari Yang Gue Bilang Di Awal Tadi Itu Kan Materi Yang Memadat Yang Yang Gue Bilangkan Yang Ter Squeeze Sekecil Kecil Jadi Masa Satu Titik Atom Itu Sama Dengan Masa Satu Buah Gunung Yang Besar Yang Ter Squeeze Menjadi Satu Titik Atom Gila 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 Benar Gak Gila Bisa Bisa Bikir Gitu Tau Gak Black hole Itu Bisa Muncul Dari Bintang Yang Mati Ah Betul Banget Itu Itu Si Yang 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 Mau Gwap Yang Lex Jadi Nah Jadi Kondrol Hah Apa Kondrol Oh Ya Itu Yang Dibilang Si Dany Itu Betul Banget Betul Banget Tapi Itu Gue Bakal Kesitu Setelah Gue Bilangin Beberapa Hal Lagi Tentang Black hole Tentang Bentuk Bentuk Nah Jadi Jadi Tadi Itu Kan Ke Bagian Black hole Yang Paling Kecil Kole Yang Besar Itu Ada Namanya Stellar Dimana Masanya Ini Bisa Sampai 20 Kali 20 Kali Dari Masa Matahari Satu Kemudian Ada Juga Yang Black hole Terbesar Yang Dibilang Si Dany Tadi Eh Dinoe Yaitu Supermassive Black hole Dinoe Nah Kalau Supermassive Black hole Ini Masanya Itu Total Dari Satu Juta Matahari Wow Sehabis Gila Banget Ya Beret Banget Ya Coba Loh Hidup Nah Nah Tadi Kalau Misalnya Kita Ngomong Tadi Si Dany Kan Ngomong Kan Itu Bisa Terbentuk Dari Mana Nah Jadi Black hole Ini Terbentuk Dari Suatu Suatu Bintang 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 besar Dimana Bintangnya Ini Mulai Mati Kemudian Bintangnya Ini Mulai Collapse Kemudian Bahan Bakarnya Itu Udah Mulai Habis Udah Mulai Nggak Ada Lagi Sehingga Ini Akan Menyebabkan Supermassive Black hole Atau Supernova Dimana Nanti Kalau Supernova Meledak Setiap Setiap Bagian Bagian Kecilnya Ini Bakal Bakal Menyebar Keseluruh Luar Angkasa Satu Dan Ada Beberapa Teori Juga Yang Bila Bahwa Mereka Bila Bagian Black hole Yang Paling Kecil Itu Terbentuk Ketika Suatu Universe Itu Mulai Ada Jadi Ketika Satu Universe Itu Mulai Muncul Terbentuk Disitu Juga Ada Black hole Yang Terbentuk Tapi Dalam Bentuk Yang Paling Kecil Satu Black hole Itu Bisa Sama Dengan Mr. Life And Death Itu Sendiri Betul Betul Banget Betul Banget Itu Bisa Hidup Itu Itu Bisa Jadi Tanda Awal Suatu Bintang Baru Akan Terbentuk Atau Merupakan Tanda Dari Suatu Bintang Itu Mati Atau Hancur Atau Melebur Atau Berbagai Kata Mirip Sebagainya Gokil Sih Nah Terus Satu Pertanyaan Kalau Satu Satu Hal Yang Unik Lagi Itu Black hole Hitam Itu Satu Yang Pasti Black hole Black hole Lanta kuning Black hole Itu kan Hitam Nah Terus Gimana sih Cara Para Ilmu Ini Bisa Ngeliat Oh Itu Black hole Padahal Cuma Hitam Kan Gitu Seperti Itu Kan Nah Jadi Kalau Kalian Lihat Itu Dari Gift Yang Di Atas Itu Kan Ada Cahaya Fokus Susah Banget Ada Ada Cahaya Di Sekeliling Atau Yang Paling Jelas Ini Yang Dikirim Sama Si Yod Ntar Ya Gue Coba Reply Apa Itu Tadi Oh Di bawahnya Ada Di Gif Oke Nah Jadi Cara Kita Ngeliat Ada Suatu Black hole Ini Itu Nggak Bisa Dilihat Oleh Kasar Mata Sama Sekali Karena Gravitas Yang Kuat Banget Kalau Lihat Itu Kan Ada Bagian Tintik Hitam Di Bagian Tengah Itu Kan Nah Tapi Yang Buat Itu Black hole Lu Lihat Di Sekelilingnya Gitu Itu Ada Masa Satu Ada Bintang-bintang Di sekitarnya Dua Dan Ada Cahaya Yang Tertarik Kedalam Berarti Disitu Ada Black hole Ada Gravitasi Yang Kuat Banget Sampai Ngebuat Benda-benda Masa-masa Ataupun Cahaya Di sekitarnya Itu Tertarik Kedalam Seperti Itu Dan Itu Dinamakan Spaghetti Effect Yang Gimana Artinya Semua Materi Yang Masuk Ke Black hole Itu Bakal Menjadi Seperti Mee Seperti Spaghetti Melengkung Melengkung Gitu Betul Betul Nanti Itu Gua Gua Bahas Juga Sih Oke Bagus Banget Dan Oke Nah Fakta Uniknya Lagi Apa Fakta Uniknya Lagi Kalian Tau Gak Kalau Sekarang Udah Ada Foto Udah Ada Foto Pertama Black hole Yang Betul Ditangkep Sama Para Ilmuwan 2040 Anjir 240 Kualitasnya Ini Gua kasih Gambarnya Walaupun Sangat Kabur Sangat Kurang Jelas Banget Tapi Ini Adalah Gambar Yang Pertama Sekali Ditangkap Oleh Para Ilmuwan Nah Jadi Kalau Dari Gambar Disini Ini Kumpulan Dari Para Ilmuwan Dari Enam Kota Dari Tiga Benua Dimana Secara Bersamaan Mereka Meluncurkan Gambar Ini Pertama Kali Nah Gambar Ini Dihasilkan Dari Bayangan Lubang Hitam Itu Sendiri Dimana Proyek Ini Mengungkapkan Gambar Black hole Yang Terletak Di pusat Galaksi Messier 87 Gue Nggak Tahu Itu Dimana Yang Di bekas Dani Tolong Dani Jaga Sikapnya Dan Dimana Jaraknya Sekitar 53,49 Juta Tahun Cahaya Dari Bumi Cepang Tau Banget Ya Dan Juga Gambar Ini Ini Hasil Kerja Yang Dilakukan Selama 10 Tahun Untuk Ngedapetin Ini Oleh Kolaborasi Event Horizont Telescope Atau IHT Youtuber Kolaborasi Kolaborasi Jadi Ini Contoh Black Hall Nah Mau Gue Lanjutin Nggak Beberapa Fakta Unik Tentang Black Hall Gimana Kalau Kita Masuk Kedalam Simpan Orang Orang Pada Penasaran Kita Bisa Pasang Black Lagu Dulu Kali Shab Gak penting Ya Gak penting Jangan Gak Gitu Dan Jangan Ngomong Gitu Jangan Seperti Itu Kamu Spesial Di Ini GG 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 bro di bela gg nah kalian mau request silahkan DM gue Dino ya iya oke apa oke lagu berikut adalah request dari widy lagu jadi bigbang beng dnv bc hehh halu halu oke nah kan kita udah ngebahas black hole ni gue bakal ngangkat soal fakta-fakta ini planet nih yang dimana ada 3 planet ini bakal gue angkat Oke Teran dulu fakta lu ya Simpan Soalnya gue panjang juga nih Gue Gue atungguluin kan ini Gue masuk kapan nih Oke kita break dulu ya Wah kapret Udah lebih lama-lama lagi Soalnya Dhani Soalnya kalau ngomong luar hangas itu kan Luas banget gitu Terus literaturnya juga banyak Banyak banget Sejarahnya banget Banyak banget gitu Jadi memang Kayaknya Ngomong dua Halo Iya iya lanjut Sama seperti apa tadi Black hole tadi kan Sebenarnya masanya itu Banyak tapi Dipadatin rapat Tersquiz kan Seperti kita ini Jadi kita harus bisa memadatin Materi yang kita bilang Lu kia lu mau rapatin gue sama lu Bro Tunggu gue Tunggu gue Gak gitu Apa tuh Tapi nah Fakta yang unik Bakal gue bahas ya Itu ada yang pertama lah Dari Venus Kan tadi dibilang ya Venus udah di Ditelusuri sama Astronaut dan semacamnya gitu Atau Apa yang dikirim mulai tadi Duluin Ya itulah Nah Tapi di Fakta yang unik ini Dari seluruh planet Tata Surya Venus adalah Salah satu planet yang paling mirip dengan bumi Dari ukurannya sama Komposisinya sama Dan juga yang paling dekat nama bumi juga Dunia permukaan pun relatif dia Tapi Sayangnya Atmosfer Venus juga Dinominasi Dengan pusul fur beracun Tekanan udara di Venus Juga Ekstrim Sekitaran 90 kali depan Lebih tinggi Dibanding bumi Dengan kata lain Tekanan udara di Venus Hampir sama dengan Tekanan air Di dalam Eh di Tekanan Tekanan di dalam air Yang dimana Kedalamannya itu Satu kilometer Di bawah laut Itu Berat banget weh Nah kan Dimana Masa Kalau di dalam air Ditekan Semakin beratnya lu Kedalam laut Semakin berat Tekanannya Ini Masanya kan Nah itu di Venus Itu di permukaannya Permukaannya doang Unik sekali Nah ya Lanjutkan Pendek kok ini Habis itu yang kedua Nah Mars Pendek kok gue santai Gak lama Kayak kalian Hei 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 Dan Ini Sekarang waktu Lu Jadi Silahkan lupa Kayak Tapi jangan Nama-nama ya Yuk mari Aku orang ngajar Aku orang ngajar Ngomong tuh Ini Yang kedua itu Mars Tau gak sih Kalau di Mars itu Satu hari Di bumi Yaitu 24 jam kan Tapi kalau di Mars Satu harinya pun Satu harinya itu Adalah 24 jam Dan 37 menit Dan juga Meski Sehari di Mars Hanya sedikit Lebih lama dari bumi Satu tahun di Mars itu Nyatanya Setara dengan Dua tahun di bumi Tepatnya 268 687 hari Nah Jadi semisalnya nih ya Lu ke Mars Tinggal di sana Satu tahun Lu balik-balik Udah dua tahun Di bumi Lu datang di Mars 14 tahun Lu balik ke bumi Udah 16 tahun Enggak dan Ada namanya Teori relatifitas Waduh Dimana kita akan bahas itu Di selesai Gue ya Jangan diangkat dulu Jangan diangkat dulu Berhenti loh Nah Tau apa penyebabnya apa Oke lanjut Penyebabnya Karena Orbit Mars Yang lebih lonjong Dari Orbit bumi Membuat pada ini Membutuhkan waktu Lebih lama Untuk mengelilingi Matahari Itu sebabnya Ada waktu ekstra 24 jam 37 menit Nah Bumi juga memiliki Kesamaan juga Kayak Mars ini Tapi dari sisi lain Keduanya memiliki Perbedaan yang cukup besar juga Salah satunya Gravitasi Mars Memiliki Gravitasi 62% Lebih rendah dari bumi Jadi nih Apa Planet ini memiliki Gunung yang tertinggi Yang tidak Atas surya itu Ada gunung yang paling Tertinggi Di alam semesta Paling besar Dan juga Ketika seorang bayi Lahir Di Mars Kalau ada yang melahirkan Di Mars Entah kenapa Mars Dia akan memiliki tinggi Beberapa inci Dari bayi yang ada di bumi Karena tarikan Gravitasi yang rendah Dan juga Manusia bisa lompat Lebih Tiga kali lebih tinggi Dari bumi Jadi lu misalnya Loncat di Mars Sudah bisa sampai Di atap rumah lu Tapi ada yang namanya Gue tampol Ini kenyataannya Dekavitasi Keren gak sih Kalau Bayangin Lu Gravitasi bumi Sama kayak Mars Maling mangga Bisa pun Gak usah loncat Eh gak usah mancat Loncat doang Mangga bagus sih Tapi dan Jadi banjing loncat Lu ya Oh iya Eh kalem Wih Kenapa-kenapa Ngatain gua Tapi yang ketiga Ya tadi yang lu bilang juga Jupiter Gak kalah dari bumi Jupiter juga punya laut Namun Tentu saja Lautannya tidak sama Seperti yang dimiliki oleh bumi Lautan yang dimiliki Jupiter ini Bukan air Tapi Logam cair Atau Hidrogen Metallic Lautan ini juga Ditetupi oleh Selubung hidrogen Dan Medium yang tebal Dan juga Ada satu lagi Ukurannya besar Meskipun ukurannya yang besar Manusia tidak akan bisa hidup Di Jupiter Bukan hanya karena Letaknya jauh dari matahari Dan juga bumi Tapi Karena disana Sama sekali tidak ada tempat Untuk mendarat Berbeda dengan Merkurius Venus Bumi Dan Mars Jupiter adalah bola gas raksasa Jadi cuma gas mereka Ada daratan sama sekali Sehingga Tidak ada yang bisa mendarat Apalagi hidup Di planet tersebut Jadi itu Jupiter Laut doang Atau bisa dibilang Kayak lautan Metallic itu Cairan logam Tidak ada Tidak ada Darata Tidak ada sama sekali Tempat bernaung Di situ Jadi dia itu planetnya Air Cairan logam Dikelilingi dengan gas helium Dan ditutupi dengan awan-awan Dan semacamnya Kayak gitu Nah itu doang yang bakal gue bahas Kecuali gue Ya keangkat lagi ntar Gue bakal baca-baca lagi dikit Ada beberapa Banyak fakta yang gue dapat Dari google juga Gue riset tadi Nah langsung Dan gue mau nanya Apa? Kita break dulu ya Jangan Bolesan break pak Jangan dong Santai Santai Nah jadi gue mau nanya Kan ada Mau ada misi ini kan Si Elon Musk Mau bikin misi Mengirim manusia Ke planet Mars Yang program One way trip itu Yang akan balik Gak akan kembali lagi ke bumi Nah Bakal tinggal disana Menurut lo Apakah Memungkinkan Dalam waktu Satu abad Misalnya Kita kasih waktu satu abad Kelamaan Manusia mampu gak Melakukan terraforming Atau mengubah Iklim di Mars Supaya dapat Menyesuaikan Atmosfer Seperti di bumi Supaya manusia Bisa hidup disana Dengan aman dan nyaman Nah Ini Gue pernah baca juga nih Mars ternyata Memiliki ini Kayak danau gitu Dan danau nya memang air Itu Dimana ada air Pasti ada manusia Yang dimana itu Airnya dia ditutupi Dengan SS gitu Yang gue bilang itu Kalau Iklimnya Bisa diubah Dengan manusia Bisa Karena ya Lingkungan bakal Berefek dengan Yang hidup juga disitu kan Jadi mungkin saja Jika manusia Dikirim ke Mars Dan tinggal disana Bisa saja Lingkungannya berbeda Mungkin bisa Lebih pas dengan Manusia Atau Sebaliknya Si Mars ini Ngelakuin Kayak Ya Pembersihan gitu ya Kayak ini Gak terbiasa dengan Lingkungan yang ini Gue pengen Lingkungan yang dulu ada Jadi pembersihannya mungkin Kayak ada Badai pasir dan semacamnya Gitu Nah yang menarik dan Gue pernah baca-baca juga Gitu nadanya lu Lu baca-baca apa Oh banyak Jadi gini Ada Gue pernah baca deh Somewhere gitu Di buku atau di internet Jadi kalau Sebenarnya Mars itu adalah Bumi Di masa yang akan datang Jadi maksud gue itu adalah Dulunya Mars itu mungkin Subur Kayak planet kita sekarang ini Bumi Yang akhirnya Karena sebuah Cataclysmic event Atau kiamat gitu lah ya Yang akhirnya membuat planet Mars Menjadi seperti sekarang Merah Tandus Tapi masih punya sisa-sisa Air Dan mineral Yang menunjukkan Kalau dulu Ada Tanda kehidupan Di sana Nah Kalau misalnya kita mau Terraforming Planet itu Mungkin Bisa jadi kita kayak Berusaha untuk membangkitkan Sebuah planet Yang udah mati Sebenarnya Kalau menurut gue ya Benar Nah yang gue bilang tadi juga sih Benar yang gue bilang Soalnya Kan Di Mars itu ada danau Atau mungkin sungai Intinya ada Danau atau obat Tempat air Intinya ada Danau atau sungai Yang ditutupi dengan es Nah Di bawah es itu Adalah air Benar-benar air H2O Kan air pak Nah di bawah itu Pasti dalam air itu Yang dimana ada es Dan di bawah itu ada air Itu pasti ada kehidupan Yang tersimpan di situ Dan juga ada foto Yang pernah kita bahas ya Di topik Topik pertama kita Yang luar angkasa dulu Yang ada Figur seperti Tupai Gitu kan Oh iya iya Yang lama banget itu cuy Tahun lalu Eh Berapa bulan yang lalu itu Tahun lalu Tahun lalu jauh Tahun lalu masih gini-gini aja Podcast siapa Masih baru dua bulan yang lalu Ya masih dua bulan yang lalu Tapinya itu Podcast pertama kita kan Ngebahas itu Yang dimana juga Ada fakta sedikit Ah mbak Lui gak ada Ini bagus pembahasannya Tapi Yang dimana kita angkat Soal Ini Kita tau itu Apa ya Universitasnya dia Ngirim tanaman Keluar angkasa Itu keren loh itu Diselundupin gitu Ada orang yang dilepaskan namanya Nih Dibit Kan Gitu Ini gua pengen Angkat topik lain nih Fakta lain nih Lu pada tau Pluto kan Pluto ini Gak pernah namanya Bukan bro Bukan Woi Woi Beda ya Beda tuh Apa tuh Apa tuh Ini faktanya Pluto Diusulkan oleh anak Berusia 11 tahun Ini gua baca dulu ya Artikelnya Yang adalah Enggak Enggak Ini Dia adalah Venetia Burne Surah Siswi dari Oxford Inggris Nah ketika Peluangan planet Kesembilan ini Diumumkan pada 13 Maret 1930 Planet tersebut Belum memiliki nama Si Pluto ini Belum ada namanya Nah Venetia langsung tau Jika nama Dewa Yunani Mengusulkan Apa dia Jika tau Fak Gini apa sih Penulisannya Hei Dhani Santai Dhani Terolah dari Anda Tertia yang tau Jika nama Planet sebelumnya Diambil dari nama Dewa Yunani Memusulkan Nama Pluto Yang berupa Nama Dewa Yunani Oniabawa Atas usaha kakeknya Falconer Madan Kepala Pustakaan Di Bolder Lane Di Universita Oxford Inggris Jadi nama Pluto Dijentuskan Tritia Terpilih Yang digunakan Sampai saat ini Jadi Pluto itu Dinamakan oleh Anak 11 tahun Bo Sabi ya Boong Boong Eh Jangan gitu dong Nui Nggak Nggak Tapi itu menarik sih Tapi itu menarik sih Anak 11 tahun Kita Ngapain ya Ngapain ya Bo Oh ini sih Apa menemukan God particle sih Gue Pinter banget Apalagi nih Pembahasan lo Ngapain Itu Apa Dani Gue mau nambahin Yang lo bilang tentang Pluto Jadi Pluto itu dulu Sempat Ditarik Dari keanggotaan Planet-planet Yang kita tahu itu Yang 12 planet itu Dalam Satu 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 Jadi Sejak itu Pluto sudah tidak dianggap Sebagai planet lagi Kasian ya Udah paling jauh Nah Dan Nggak dianggap lagi Dan lagi Waduh Kaget Apa Apa yang boleh Nama Cuma lo doang Nah Tapi Oke Kalau Rekmi Fahim Rong Akhirnya Planet Dimasukkan lagi Kedalam daftar Planet Betul Tapi Dalam kategori Dwarf planet Alias planet Kedio Planet Kedio Karena Dia memiliki Karakteristik Planet Cuman Nggak ini Ke Apa Tidak bisa dikatakan Sebagai planet Yang seutuhnya Gitu Lanjut Dan Nah Gimana ini kan Ukuran planet itu Diameternya Seribu Berapa Yang sini Sebu kilometer Diameternya kan Dulu Tapi sekarang Ada yang Namakan Planet Yang dimana Itu Lebih kecil Dari Seribu Diameternya Itu Karena Ada Tiga Planet Kedio Yang Mengitari Bumi Yang Dekat Bumi Tapi Nggak disebut Juga Karena Orbit Yang Dia Lalui Tidak Tidak Sama Dengan Planet Lainnya Jadi Dia Cuma Lewat Doang Gitu Juga Ini Itu Gue lupa Namanya Kan Itu Pemasannya Dulu Ada Dulu Ada Serius Pernah Ada Ada Tiga Planet Dua Planet Yang Diangkat Sama Satu Lagi Yang Ini Dua Planet Yang Tidak Dianggap Soalnya Dia Cuma Menemani Planet Saturnus Itu Ini Juga Ada Fakta Unik Tentang Pluto Sangat Dingin Dingin Banget Katanya Ketika Satelit New Oh Lu Tau Gak Eh Serius Tunggu Ya Gue Pengen Baca Nama 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 10 Pluto Sedingin Hati Mantan Sumpah Ini Gue Kesel Pengen Gue Baca Ngelawat Soalnya Ketiga Planet Ketiga Satelit Ketiga Satelit New Horizon Melewatinya Pada Tahun 2012 Lalu Temperatur Planet Menembus Minus 203 Derajat Celcius Lebih Dingin Dari Perkiraan Sebelumnya Yaitu 117 173 Derajat Celcius Minus Itu Ya Mengapa Dia Sedingin Itu Karena Dia Ditinggalin Mantan Menurut Laporan Zizang 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 X-I-Z-H-A-N-G Zizang Zizang Dan timnya Dari Universitas California Salah satu Alasan Mengapa Pulut Sangat Dingin Adalah Gumpalan Kabut Hidrokarbon Yang Menyelimuti Atmosfernya Tersebut Menduga Gumpalan Kabut Hidrokarbon Itu Mampu Menyerap Panas Dari Matahari Dan Gas Lainnya Di Atmosfer Lalu Mementalkannya Kembali Keluar Angkasa Sehingga Menyebabkan Suhu Di Atmosfer Pluto Sangat Genda Ini Bisa Jadi Pluto Datang Lu Mendarat Ke situ Lu Jadi Es Batu Sot Tahun Siapa Tau Enggak Kemungkinan Kan Iya Sih Kemungkinan Sih Logikanya Sih Karena Dia Paling Jauh 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 Pengen Fakta Unik Tentang Ini Planet Teraksasa Di Alam Semesta Nih Apa Planet Terbesar Di Angkasa Angkasa Apa Tuh Saturnus Yang Memiliki Cincil Oke Gak Tau Sih Gak Kenalan Gak Tau Itu Sama Yunus Kayaknya Dia Ajak Anjir Masuk Likan Gak Dia Lanjutin Dan Si Mancing Tapi Ini Faktioniknya Itu Pertama Saturnus Bisa Mengapung Di Atas Air Kan Gak 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 Sat Saturnus Bukan Planet Kedua Terbesar Di Tata Suria Luas Saturnus Mencapai 42,7 Milyar Kilometer Meskipun Begitu Siapa Sangka Planet Saturnus Ini Sangat Ringan Itu Karena Saturnus Bukan Planet Batuan Seperti Bumi Planet Planet Pelainkan Planet Gak Ditulis Semua Intinya Apa Planet Kaya Gravitasi Doang Setau Kaya Gas Gitu Semua Komponen Terbuat Dari Gas Dengan 75% Komponennya Adalah Hidrogen Dan 25% Adalah Helium Jadi Seperti Jupiter Saudaranya Nah Itu Memiliki Sibah Air Kayak Metana Dan Ammonia Saking Ringannya Bisa Juga Di Sebuah Danau Dia Bisa Mengapung Gitu Selain Itu Dan Kalau Misalnya Gue Ada Di Sebelah Planet 1 Nus 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 Tengah Kalau Nus Lan circle Wih Wih Gimana Ini Biar Planet Nggak Bisa Bro Kan Nggak Tau Angkas Nggak Ada Udara Pintar 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 Tengah Gila Tepuk Tangan Lugu Ngapain Bo Oke Tangan Tangan Tepuk Tangan Situ Ini Lu Tau Kan Satu terkenal dengan cincinnya kan ya tapi nyatanya selalu tidak selalu ada cincin satu juga bisa hilang satu hal ajaib dari cincin satu adalah mereka bisa menghilang dia kayaknya butuh bayar utang udah nikah butuh bayarnya gitu kan akikannya itu buang mulai lu pada yang sebenarnya cincin ini tidak benar-benar menghilang hanya tidak terlihat jadi sama seperti bumi porus saturnus sedikit miring dengan porus ini eh tunggu dan cincin saturnus kadang terlihat lebih jelas saat mengelilingi matahari Alhamdulillah namun di sisi lainnya membuat cincin ini terlihat sama sekali gitu ketemu yang menghilangnya ini bisa dibilang sangat langkah karena hanya terjadi sekitar 14 sampai 15 antara 14 atau 15 tahun sekali istimewanya di saat cincin ini tidak terlihat kamu bisa melihat jelas tampakannya dari bulan-bulan saturnus jadi bulan-bulan doang yang melihat gitu ada lagi nih lu udah tadi dani lu udah tadi satu lagi nih satu lagi nih satu lagi gitu planet ini juga sih saturnus ini memiliki angin yang sangat kencang Oh jika Venus dinobatkan sebagai planet paling panas nah saturnus ini tombol kan sebagai planet yang paling kencang flash bukan memiliki angin yang paling kencang bumi kecepatan angin hanya mencapai 250 km per jam dalam keadaan kecepatan normal namun dan maksimumnya 400 km per jam di saat badai kecepatan anginnya di bukit namun di saturnus kecepatan angin anginnya bisa sampai 1100 km per jam terbang sekali tiup itu dalam keadaan normal by the way dalam keadaan normal dan bisa naik saat badai ini dengan kecepatan 1800 km per jam dulu ngebayangin bayangin nih kalau ada yang mendarat di saturnus Oke kita mendarat di titik itu siap kok beda di tubuh berarti lagu krisya badai pasti berlalu itu enggak relevan dari planet iya karena ini loh krisya itu lagunya nggak sampai saturnus cuma sampai dimasih itu nah badannya mas kan berlalu juga gitu karena sekencang bumi Oke menarik 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 untuk aku masih anak sekolah satu pelanet bukan enggak ada nanti masih ada satu lagi nggak papa yuk ya nggak ada Aduh betul dong enggak ada dari topik yang lu bawakan tadi itu Hai ada nggak komentar dari lu apa yang paling menarik gitu dari semua yang kepikiran kenal wangkat master sih gua pikiran master sih soalnya soalnya Mars ini kemungkinan ya kemungkinan bisa menjadi bumi kedua kita mas-mas bakso minus 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 keberapa soalnya eh bukan ya master indo itu bukan tapi enggak itu Mars ini bisa menjadi bumi kedua dikarenakan Oh apa atmosfernya yang pas seperti bumi dan juga kesempatan makhluk hidupnya besar contohnya danau dengan danau es itu bisa aja menjadi tempat tinggal kita yang selanjutnya setelah bumi hancur gitu ya bisa eh kiamat tidak ada yang tahu bro tapi kan eh serem amat gitu misalnya rumah kedua kan sabi kan bumi masih bisa lu ke Mars bisa bolak-balik gitu loh iya kan enak gitu kan bumi hancur bikin federasi oke boy pengen holiday ke bumi deh sekali-sekali iya kan bisa bikin federasi antar planet gitu lomba-lomba antar galaktif bayangin nanti satu kami jauh ke depan dong dan coba kebayangin kalo pindah kemah oh iya susah ya ngedeat bumi Mars ya LDR antar planet bukan lagi antar negara atau antar benua bayangin kalo itu beda planet kalo manusia ke bumi semua apa kemah semua gitu kan pak gua pengen pulang kampung eh pulang kampungnya sama semua gitu lu pelampungnya dimana? bumi bro gua juga bumi bro siapa tau identitas nasional gitu nih kebudayaan masih ada dah jangan-jangan kita bertemu dengan orang-orang yang tinggal di bumi di Mars tidak tau kan? iya itu kan pengen lepas dari bumi gitu kan ya kayak lagu bebas lepas nah 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 di tinggi hatiku gitu gua tau lagunya tapi ya itu aja lah yang gua pengen bahas nah dan gua izin dulu dan mau break dulu atau gua lanjut dulu nih ke Nevermore lagi nih kayaknya Nevermore masih ada bahas tentang baju ruang kayaknya kita break dulu lah oke 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 siap oke siap satu sesi buat dua bro oke gak apa-apa nah ini kita membahaskan tentang manusia yang kira-kira akan menuju ke Mars nih kita tinggal menunggu waktu aja kan detik-detiknya amin nah kebetulan banget nih ada request dari Ridho wah betul dari band Europe nih judulnya The Final Countdown dihitung waktu-waktu detik-detik kita nih supaya manusia bisa ke planet Mars oke oke Europe The Final Countdown requested by Ridho enjoy guys jangan lupa ya kalau mau request DM ke gua sama Dino enak enak banget ya selalu ya Dhani semangat kayaknya Dhani malam ini sangat sangat semangat banget gitu kenapa kamu baru dapat sesuatu yang baru atau gimana nih gue batal lo gue seneng pembahasan kayak gini soalnya gue ini loh gue pernah berpikir ini kita nyadar gak sih kita podcast di Mars bukan 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 amin enggak kita ini lebih kecil dari semut atau atom bro di alam semesta kita tidak tahu apa yang di luar sana makanya itu yang membuat gue berpikir banyak gitu apa mungkin beneran ada dimensi lain di luar sana apakah mungkin ada dunia yang baru di sana atau mungkin ada makhluk hidup yang lebih tahu atau udah lama dari kepada kita tidak tahu makanya itu membuat gue berpikir karena alam semesta dan dua angkasa memiliki misterinya masing-masing betul banget yang dimana misterinya salah satunya itu adalah ruang dan waktu yang dimana akan berhubungan dengan black hole yang dimana akan dibawakan oleh Nevermore silahkan Nevermore kayaknya tadi udah deh di awal-awal ya iya lanjut lagi kan masih ada fakta masih ada fakta kan masih ada oh iya betul betul-betul surapan tuh paksa-paksa gue gak tahu ada yang lewat tadi ada angin lewat itu kentut ya langsung keluarkan siapa tadi tuh aduh bau lagi jadi pas banget ya ngomongin black hole langsung buat objeknya aduh oke oke kita kan tadi ngomongin kentutnya Dany kan talu bukan black hole nah Dany itu kan notabene keluarnya tuh dari sebuah lubang yang dalam berupaya hitam kan lu bakal melanjutkan pembahasan mengenai supermassive black hole itu atau akan lanjut ke topik yang berikutnya Neville akan lu bawa nanti mungkin gua bakal ngebilang beberapa fakta tentang black hole yang mungkin kita semua disini belum tahu terus bakal gua lanjutin ke kayak jenis-jenis dari astronaut suit yang pernah dipakai sama astronaut aku suka dari awal sampai sekarang mantap ya oke sikap Neve sebelum itu kita break dulu jadi kalau ngomong soal black hole ini ada beberapa beberapa fakta tentang lubang hitam yang di alam semesta kita ini jadi pertama seperti mungkin tadi poin yang udah pernah gua bilang kita gak bisa ngeliat black hole secara langsung secara langsung kita hanya bisa ngeliat gimana benda-benda di sekitarnya itu bereaksi karena sepertinya apa yang udah gua bilang tadi karena gravitasi yang sangat kuat hingga menarik benda-benda di sekitarnya masuk ke dalam makanya kalau misalnya lu lihat ini kan kayak yang sekitarnya yang tertarik gitu kan tertarik ke dalam gravitasinya gitu jadi kita hanya betul-betul gak bisa ngeliat secara langsung gak bisa secara langsung terus yang kedua ini para peneliti memperkirakan bahwa di dalamnya ada galaksi lain yang berbeda dengan tepat dengan tempat tinggal kita saat ini dimana ada satu teori itu teori gravitasi kuantum yang mengatakan bahwa setiap black hole memiliki galaksi baru artinya kalau misalnya kita masuk ke dalamnya kita akan dibawa ke tempat yang berbeda dengan catatan dengan catatan kalau kita selamat itu yang paling penting wah ini dinilirin ngirim apa nih wah berat amat itu pak black hole iya oke Dhani tolong dibaca itu grafik di atasnya tuh gua agak kurang ngerti fatality M1 gua juga gak ngerti sih terus yang yang ketiga ini ada ada beberapa jenis black hole nah jadi mungkin ada teman-teman disini yang mungkin mikir oh black hole itu cuma satu jenis doang ternyata enggak dimana NASA ini mengatakan bahwa setelahnya ada tiga jenis black hole pertama itu ada primordial black hole dimana kecil ini maksimal seukuran gunung terus kedua stellar black hole dimana ukurannya ini sekitar 20 kali ukuran matahari dan yang ketiga itu ada super massive black hole yang tadi dibahas sama si Dinoi dimana ini ukurannya sekitar 1 juta kali lipat ukuran matahari wow wow sekali bayangin ini kata biasa iya tekanannya kuat pas ketarik dan masuk ke lubangnya oke 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 paketan keempatnya iya betul banget betul banget sampai cahaya sampai cahaya kalau lewat tertarik di dalam saking kuatnya gitu betul terus lagi ada beberapa fakta yang lain lagi yaitu ini juga sama sih sebenarnya rata-rata sih sebenarnya black hole ini tidak mengisap benda lainnya hanya karena gaya gravitasinya yang terlalu besar yang membuat benda langit itu masuk ke dalamnya itu dan fakta terakhir yang tadi disinggung sama si Dani aja ya tentang spaghetti effect jadi kalau oke jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam black hole itu ada satu teori mengatakan bahwa semua bendanya itu akan terurai seperti spaghetti effect atau disebut juga dengan spaghetti vacation nah contohnya gini dan misalnya lu seorang astronot gitu kan yang dibuang dari kapal terus masuk ke black hole gitu kan sedih boh kok sedih lo kok di gue dibuang gue bukan diposter lo oke 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 lu lu manusia pertama gitu yang yang mencoba untuk masuk ke dalam black hole gitu kan disini lo kasinya oke lu masuk ke dalam oke nah jadi ada itu istilahnya ada itu istilah disebut spagetification dimana ini adalah ketika gravitasnya yang kuat bagian tubuh lu yang pertama yang dekat dengan black hole itu akan ketarik lebih kencang satu jadi contohnya misalnya bagian-bagian kaki lu di luan yang yang terarah ke dalam black hole itu itu kaki lu bakal tertarik di luan dan saking saking tertarik kuatnya itu kaki lu bisa memanjang dan bahkan sampai putus dan bahkan itu bisa tertarik sampai ke tingkat selnya jadi seperti terurai gitu itu 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 satu makanya ada ada beberapa teori yang bilang seperti ini bisa gak ya masuk ke dalam black hole gitu sementara gravitasnya kuat banget spagetification spagetification itu terjadi spageti efek itu wadah itu sampai sekarang masih teori dan masih belum jelas gimana orang yang bisa masuk ke dalam apakah bisa selamat atau enggak jadi kita masih belum tahu gue pengen angkat nih gue pernah nonton video yang gue bilang tadi kan soal spagetification itu katanya bisa tetapi semisalnya kalian mendapatkan black hole yang gravitasinya lebih rendah atau hampir sama dengan event horizonnya event horizon itu maksudnya bagian luarnya black hole itu bukan bagian dalamnya masih bagian luar itu event horizon jadi itu event horizon ada dua bagian black hole event horizon sama bagian dalamnya yaitu nitinya jadi semisalnya event horizonnya sama dengan bagian dalamnya itu bisa aja lu masuk dan selamat karena gravitasinya sama tidak ada tarikan yang berbeda gitu jadi tiba-tiba lu masuk jadi sama-sama aja lu kayak jatuh biasa gitu tapi ada fakta unik nih soal black hole black hole itu bisa dibilang hubungan dengan ruang dan waktu juga karena waktu di black hole itu berbeda karena gravitasi karena gravitasi tekanannya itu besar jadi waktu di sana itu agak melambat kelihatannya waktu kita yang melihat dari luar itu kelihatan melambat tapi nyatanya black hole itu membuat kita diam saja di sana gitu kayak berhenti semua waktu berhenti bagi kita apa yang kita lihat di depan itu berhenti nyatanya tapi kelihatannya orang itu kita melambat kayak bergerak-lambat gitu nyatanya kita gak bergerak cuma melambat cuma melambat apa cuma berhenti di tempat itu sepenglihatan mereka kan ya dari luar jadi pernah ada video yang ngeliatin kayak stopwatch gitu kan stopwatch kalau dikasih arahkan gravitasi yang sama dengan black hole itu dia kayak waktunya bukan gitu lu kayak ganti-ganti nopengnya kan lu tau lah kayak tuk, tuk, tuk enggak dia kayak tuk, 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 tuk tut, tuk, tuk, tuk kayak gitu 2 ikutututututututututututu iya aku gak bisa visualisaikan dengan suara soalnya lebih gampang dengan visual Betul, sabi-sabi Mantap Ini ruang-ruang Berhubungan Gue mau Bahas lagi beberapa fakta unik Lanjutannya Sedikit doang Yaitu ini ada beberapa fakta unik Atau fakta yang menarik soal Luar angkasa Satu, ini mungkin teman-teman udah ada yang tau ya Di luar angkasa itu sunyi Tidak ada suara Kenapa? Serius? Ya, betul banget Lu baru tau? Tau sih Kalau gue gak tau ini di camp, goblok gue Jadi Kenapa gak ada suara? Karena gak ada media Di luar angkasa Kayak padat, cair, gas Itu gak ada Sebagaimana kita ketahui kan Media padat, cair, dan segala jenis video itu kan Merupakan salah satu perantara Pembawa bunyi Atau getaran bunyi Dimana pada Di luar angkasa itu gak ada Makanya kalau misalnya pada Astronaut Itu mereka menggunakan Gelombang radio Terus yang kedua Yang mungkin tadi lu bilang Yaitu Mungkin 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 ada kehidupan di Mars Dimana Sesuai dengan juga yang lu bilang tadi Di antara semua planet Di tata surya kita Terlepas dari bumi Yang memang ada kehidupannya Ini Mars adalah yang paling ramah Terhadap lingkungan Seperti itu Dan yang ketiga Itu Gak ada yang tahu Seberapa banyak bintang di ruang angkasa Gak ada yang tahu Dimana saat ini Para ilmuwan dan astronomi ini Menggunakan jumlah bintang Hanya di galaksi kita Yaitu Bimasakti Dan diperkirakan jumlahnya itu Hanya sekitar 200 Atau sampai 400 miliar bintang Dan juga Diperkirakan itu Ada banyak miliaran galaksi Di luar sana Sehingga bintang-bintang Di ruang angkasa itu Benar-benar tidak Terhitung Ya Gue Sampai Sampai situ aja Gue Lebihnya bisa google Karena banyak banget Gue pengen tanya Apakah itu Fakta uniknya itu Kayak ngelempar Mengingatkan lu dengan sesuatu Enggak dipakai sekitar dulu Sama juri Ini fresh banget kok Buat nevermore Dari nevermore Ini fresh banget kok Buat nevermore Apa ya lagi Enggak gini Ini ada pertanyaan yang menarik Dari Rido kan Yang nanya Black hole itu bisa mendekat ke bumi Atau enggak Suatu saat Nah Kan dari penjelatan Nevermore Barusan kan Sifatnya black hole itu kan Menyedut Kan Ya Objek-objek angkasa Di sekitarnya Jadi Justru Benarnya bukan black hole Yang mendekat ke bumi Menurut Tapi bumi Yang mendekat ke black hole Sebenarnya Betul banget Betul banget Dan juga Seperti yang gue jelasin tadi Black hole itu Terbentuk Terbentuk dari satu bintang Yang hampir Hampir mati Yang udah gak ada Yang udah gak ada Bahan bakarnya lagi Jadi setiap Setiap planet itu Bisa Bisa menjadi black hole Kalau di satu titik Itu Satu Betul-betul udah Planet itu berhenti Gak ada bahan bakar Fusion gak terjadi Dia bisa menjadi Atau bisa Terbentuk Menjadi sebuah Black hole yang akan Mengecil 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 Memadat 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 Dan akhirnya Atau Gak usah yang jauh-jauh lah Kita Ada calon black hole Yang bakalan Menjadi black hole Di kedepannya Yang masih lama sih Gak apa Apa itu? Matahari 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 kehidupannya Udah mulai mendekat Ada batas kehidupan dia Jadi Misalnya Matahari Masih ada ini Super market yang lain Kan gak bisa ada So good Tapi Gue bilang matahari Karena semisalnya Matahari menjadi black hole Itu Bakalan menjadi black hole Terbesar Di alam semesta Yang bakal ngerusak Ya Orbit-orbit lainnya Kayak planet-planet Yang didekat dia Misalnya nih Kita Bisa hidup Selama Dan bisa melihat Matahari meledak Kita juga bisa selamat Setelah itu Soalnya Matahari meledak Itu Supernova-nya Bisa sampai ke bumi Dan ngerusak Bakar bumi Lebih tepatnya Mati dong kita Dan Ya iya Tapi kan Generasi kita Sudah lama meninggal Pada saat Event itu terjadi Jadi gak apa-apa Gitu ya Gitu Dino Maksudnya Itu kan Keniscayaan pak Kita ngomongin ini ya Sebuah endgame Sebuah ini Jadi Dari Anak Dari Cucu 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 Jorok ngomongin Tapi ada pengaruh Dari Black Hole juga Nenggo Nyambung ya Karena kita ngomongin Kita mati Jadi kemungkinan Untuk dalam waktu Beberapa miliar Tahun Galaxy Bima Saksi Akan bertabrakan Dengan galaksi Yang berukuran Lebih besar Namanya Andromeda Karena Ya ada Ada pergerakan Gravitasi Kan Dan trajektori Orbitnya Tentu kutip Orbitnya Andromeda Dengan gerasi Bima Sakti Suatu saat nanti Akan bertabrakan Dan disitulah Akan terjadi Kehancuran Secara masal Di galaksi Kita Yaitu Bima Sakti Dan Andromeda Dan lahirlah Galaksi yang baru Nantinya Iya betul Itu Galaksi Bukan tidak Sakti Ya break yuk Yoi Kita main dulu Kita main yang santai-santai Lantar Berita-berita bikin Oke Jadi Kita bakal Abisnya kita bakal Ngebahas Ini Gua kira bakal Ngebahas spacesuit Ternyata masih banyak Ngebahas break hole Rupanya Entahlah Anu Spacesuit Ya Oke Itu Tunggu-tunggu di Indoy Nah Ini sebenarnya Emang bener Itu yang gua Sangat tunggu-tunggu Oke Lagu berikutnya Adalah Astronomia Enjoy Gitu doang Enjoy kita kembali lagi ke topik dua angkasa bersama Dhani dinui dan nevermore gimana akhirnya kita akan membahas ya bisa dilihat disini saudara-saudara itu teori black hole nah soal black hole ngomongin evermore capek banget lagi Aduh yang saya kurang Pak jadi kita akan menjelajahkan apa yang belum pernah kita jelajah tuh kayak astrono apa kayak sorry kayak black hole tadi kan belum ada tuh manusia kesana tuh tapi kita udah pernah nih ke bulan orbit bumi yang biasanya dilakukan oleh para astronot yang ada nih yang ada teman-teman betul banget ah ya 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 menarik nih dan editor kita udah ngomong nih ditunggu podcast luar angkasa part 2 nya deh kalau yang part 2 kita harus bahas secara dalam teorinya kayak teori negativitas terus beberapa teori angkasanya itu kita harus hafal mati ya kalau jadi ya kalau jadi kalau bisa sih itu nya kita bakal buat itu ya kita belajar teori dari luar angkasa lagi sih itu pasti harus kita harus buat tesis Oh ini bukan kuliah banget lanjut sekarang nah ini waktu itu kita bikin nih voting sekarang mau dilanjut ke part 1 eh lanjut ke sekarang atau mau bikin berduanya nih iya nah sekarang kita vote Mari kita vote mana angka 2 nya saya kehilangan ini dia kalau mau kita bahas kita bahas topik luar angkasa lagi ada part 2 nya gitu kan kemarin kan wonderful Indonesia ada ini kan on the way jadi semangat gitu kan dan orangnya kan ceria banget semangat banget gitu jadi ini lanjut part 2 aja nih oke berarti ini talking session sampai kali ini aja ya guys gitu 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 banget soalnya jangan-jangan-jangan enggak terasa sih enak banget soalnya enak banget hasil voting yang dimenangkan adalah lanjut ke part 2 yang ini akan dilanjutkan di minggu depan adanya Sabtu ya iya Oke neverman juga nih ya dia yang bawa-bawa bisa-bisa B pokoknya gua mau Dhani bahas-bahas teori Stephen Hawking tuh yang yang tentang black hole gua mau dan mati gue pengen banget dengar langsung dari itu yang berhubung tadi kan iya black hole ya ya iya Nah itu gua bikin nih request topik yang akan kita akan kami bahas di minggu depan eh jadi kalau kalian misalnya mau request apa nih kita mau kalian mau kami bahas apa nih misalkan tadi kan buat tentang luar kasar not tersekerja kan dari bakal bawa tentang teori Stephen Hawking tentang black hole gitu nah mungkin kalian pengen kita tambah sesuatu nih beberapa topik kita pilih bisa bisa-bisa bisa-bisa-bisa pilih yang pilih itu udah nggak gitu deh ini supaya audiens kita bisa lebih aktif juga terlibat dalam kegiatan kita juga deh Oh ya 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 Alibi ya bro Alibi itu untuk menjelaskan alasan keterangan tempat dan waktu apa yang saya lakukan tadi itu adalah beralasan wangin tempat dan waktu kita bakal ngebahas di teori Stephen Hawking dan tempat uang dan waktu kalau black hole juga di minggu depan di talking session selanjutnya ya sabi sabi cacat Stephen Hawking radiation gua tunggu Dani ya bener ya dan ya bener ya dan ya serius serius kalau beneran lu bawa gua hormat dua tangan kalau iya gua hormat apaan setengah bandera aja pahlawan apaan 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 Stephen Hawking apaan Hawking radiation itu apaan kita bakal bahas minggu depan bingung kita bakal ketimbangan banget kalau gitu stay tune aja di tapi ya oke jadi untuk sekarang sampai sini aja ya dan ya kayaknya Hai eh gue mau kerja juga sih ya silahkan tunjukkan kalau keluarkan skill Anda dalam melakukan penutupan ya belum dong kita belum baca kesimpulan sayang kesimpulannya dulu dong kalau gua sih ya yang gue bilang tadi kehidupan di luar angkasa itu masih belum banyak diketahui seperti laut di dunia kan seperti di laut bumi sendiri masih ada kesempatan atau penemuan-penemuan baru yang kita akan temukan di penutupan uangkasa nanti tuh sabi ah kalau nevermore kalau menurut gua sih tentang uangkasa ini ini satu satu cakupan satu cakupan atau satu bagian yang kita masih minim banget mengetahui dan selalu ada hal yang menarik banget dari luar angkasa ini mulai dari bintangnya mulai dari setiap planetnya kemudian mungkin dari situ kita bakal bisa ciptakan suatu teori fisika atau apapun itu yang pasti bakal ngebantu kita untuk lebih ngerti lagi tentang eh luar angkasa contohnya kayak time travel gitu kan jadi memacu manusia untuk lebih maju lagi gitu jadi seperti seorang koboi luar angkasa gitu yang terbang kesana kesini ada keren banget loh iya koboi luar angkasa loh dengan kecepatan cahaya bisa kesana kesini ngeliat bintang ini tuh nah gimana kalau ini betul ini gimana kalau gue kesimpulan gua adalah generasi kita terlalu terlahir terlambat untuk menjelajahi samudera namun terlahir terlalu cepat untuk menjelajahi luar angkasa mati aja sih gua masuk banget dan juga nih kemungkinan juga ada materi-materi atau zat baru yang bisa temukan dari penjelajah luar angkasa yang bisa membantu kita menemukan obat hal apa alat-alat yang baru yang bisa sama tujuan kita contohnya mungkin kayaknya tapi nah itu banget betul banget ini ada yang lebih aman dari gas solar harus macamnya tugas bumi kan gas luar angkasa gitu atau beskar membuat mobil kok maka mereka udah nih oke oke nah sampai disitu aja tapi saja malam ini oke thank you guys gua Dhani signing out gua Dhani signing out gua never more sending out penting sebelum sebelum kita kami bener-bener signing out ada satu lagu terakhir nih dari Agakun sebagai pendutup ini judulnya anima kita bisa langsung enjoy mungkin Dhani sampaikan dan dadah-dadahnya ya bye bye guys sampai jumpa minggu depan di bye 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 yey makasih udah sampai mungkin yang caranya ada bapak bilang selamat tinggal semua gitu Sampai jumpa di pecah bola ya dan minggu depan ya nah ya harus selasa harus selasa nih pecah bola juga penting harus dimensi dan jangan lupa nonton kita hari selasa ya iya betul banget itu yang rame nya tuh oke enjoy lagunya bye 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 cahaya selamat menikmati